Intro Halo ZBeta, apa kabar? Semoga ZBeta tetap sehat, tetap semangat dan tentunya tetap semangat Saat-saat ini saya berada di tepi jalan lingkar barat Dan di saat ini, bahkan saya ini ada proses evakuasi ya Tim Sar, Polri TNI dan Basarnas Hidang melakukan evakuasi terhadap keban banjur yang terinstallasi di Tumpungguleng ya Sampai sore ini masih tetap dilakukan evakuasi Saya akan ikut satu jantara perawah ini untuk ke Tumpungguleng sana Saya berada di Sapa Serenor, Kecamatan Jatik, Kabupaten Hujud Kita melihat proses evakuasi ini ya Kalau teman-teman saya, akhirnya kita rencana Atsu! Ya ini tanah disiapin ntar buat tanggul yang baru Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Bersama tim-tim Dari mana mas? LPBI NU LPBI NU ya Para warga yang menunggu untuk diungsikan ya Di dukung goleng Desa Pasurwan Lor, Ketamatan Jati, Kapten Butus Penjalanan 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 Setelah ini Boten-enten Evakuasi malah Dipantau ini aku kayak hari-hari, hari-hari, bisa rasa naking mau, komandanmu? aku ngomong, setelah kamu tidak ada kita pasti malam karena ini kan terakhir pendapatnya gimana? yang nantinya agak kecewa karena kecewa masih ada banyak yang perlu di evakuasi yang di sini masih ada berapa warga pak? masih banyak kenapa tidak tadi pagi pak? tadi pagi mulai ada evakuasi tadi pagi evakuasinya itu belum masih malam karena air belum masuk rumah sekarang air sudah masuk rumah ini baru pada musik berarti agak menyesal gak pak? bukan menyesal, kecewa kecewa sama? ya sama relewan-relewan ini yang tugasnya ngangkuti evakuasi pengennya sampai malam berarti sampai selesai ini warga benar-benar sudah tidak ada kalau yang musik sudah tidak di tempat gitu ini masih masih di rumah-rumah bahkan air mulai masuk rumah sempat tapi perlu evakuasi lagi jangan dihentikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jika ini evakuasi sampai jam berapa? ya evakuasi tetap kita laksanakan Cuma apabila nanti cuacanya tidak mendukung, alias berat jelak, ataupun bijak, ya semuanya harus ditahatkan. Karena kegiatan evakuasi selain kita menamankan keluarga, kita juga harus bertanggung jawab mengamankan personil yang melaksanakan evakuasi. Juga harus dijaga keselamatan. Berarti kalau malam nggak ini apa, bahaya ya berarti ya? Kalau malam otomatis bahaya, malam yang pertama, menyerangkan lampunya juga curang dan lain sebagainya. Namun jika ada yang betul-betul emergensi ya, tetap kita layak. Nah, rencana dilanjutkan kapan, Pak? Kalau belum terevakuasi semua? Besok pagi kita lanjutkan. Besok pagi dilanjutkan lagi ya? Ada berapa kapal, Pak, yang diterjunkan ini? Ini ada lima. Ada tim mana saja? Dari BPD, Bapak Tanah, Kontes, kemudian dari Konditif. Ini ada kegiatan apa nih? Di tempat pengisian apa yang sudah disiapkan semuanya, Bu? Oh, ini kegiatan logistik untuk kita membantu korban rencana ganjir di RW12, Pakasuan Lord. Berarti Dukung Guleng sana? Ya, Dukung Guleng. Yang ini khusus yang di sana, berarti nanti dikirimkan ke sana gitu atau gimana? Kita nyukle nasi bungkus, makan pagi dan makan malam, setiap pagi 1200 bungkus, plus air mineral, sama makanan yang untuk ganjil gitu lah, makanan ringan dulu. Oh, camilan ya. Berarti ini nanti juga mau dikirim ke sana? Ya, siap. Ini siap pelunturan ke sana. Oh, itu sudah siap ya? Ya, sudah siap. 400 untuk RT2. Yang tadi 400 untuk RT1, 3 kali. Karena kita biar tidak satu mobil, terus 1.200. Oh, berarti di 3 kali ya? 3 kali, tapi dalam satu makan malam. Kalau yang mengungsi di sini, otomatis sudah disediakan di sini ya? Sudah, sudah. Ini mengungsi? Berarti sekeluarga ini? Ya. Sejak jam berapa? Tadi jam setengah lima. Setengah lima? Oh, kenapa nggak tadi pagi? Kan tadi pagi ada evakuasi juga. Ibunya nggak mau. Oh, ibunya nggak mau. Dan sekarang baru mau? Kenapa kok tidak tadi pagi nggak mau? Naik. Oh, berarti kan belum naik. Sekarang naik? Sekarang udah naik. Masuk rumah sekarang. Sudah masuk rumah ya? Makanya terus mau evakuasi ya? Ada berapa orang yang jandungan? Yang di rumah itu masih lima. Oh, yang di rumah masih lima? Dan nanti akan nyusul ke sini apa besok? Masuk nyusul ke sini. Ini kan tempat pengungsian ya Pak, disini ya? Disediakan tempat pengungsian di sini ya? Tempat pengungsian. Di mana ini Pak? Ditepegi Puriyatung Bikri. Ada berapa orang yang sudah di evakuasi ke sini Pak? Sampai sore ini ada 29. 2 orang, namun terus dijemput saudaranya. Ada yang ke Budik, ada yang ke Rwi lain. Oh, intinya yang diambil sama keluarganya ya? Tidak diambil sama keluarga semua. Belum evakuasi ada berapa jiwa Pak? Di sana? Di sana di mana sekitar 1.200. Lebih dari 326 kakak. Yang di sana boleh. Yang di sana ya? Berarti sisanya dari ini masih di sana ya? Belum mau di evakuasi. Alasannya apa Pak mereka? Belum, karena ketujiannya yang khusus di rumah, itu belum begitu tinggi, cuma dia terperangkap. Betul-betul tadi liputan saya ya, mengikuti perahu untuk melihat proses pengepakuasi dengan urban banjir di Bunggoleng, dan Bunggoleng, Bunggoleng, Bunggoleng. sampai jumpa sampai jumpa